makanya ini permasalahan-permasalahan yang harus kita pahami terkadang banyak terjadi perbedaan pendapat antara ada masalah-masalah yang berbeda pendapat pendapat empat maghab dengan sebagian ulamak lain contoh masalah yang kemarin saya dibully habis-habisan para ulama imam yang empat mereka mengatakan bahwa terjadi ikhtilaf imam yang empat apakah apa namanya apakah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya najis atau tidak imam yang empat mengatakan najis sementara imam sya'bi imam ulaya imam bukhari dan banyak lagi ulama lain mengatakan tidak najis itu yang dibela oleh imam syaukani dalam kitab Nailul Autar bahkan imam syaukani berkata apa yang harus diambil pendapatnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja itu pendapat imam sya'bi silahkan rujuk dalam kitab Nailul Autar sampai beliau mengatakan semua kotoran suci kecuali kotoran manusia imam bukhari dalam dalam sohinya dalam bab-babnya terlihat sekali menunjukkan bahwa kotoran anjing tidak najis imam malik mengatakan air liur anjing tidak najis ini masalah ikhtilaf dan memang tidak ada nasnya apa hujah orang yang mengatakan bahwa kotoran itu najis kias kepada keledai karena Rasulullah pernah berkata kepada Mas'ud Ibn Mas'ud tolong ambilkan beberapa batu untuk aku cebok datanglah Ibn Mas'ud membawa dua batu dan satu lagi kotoran keledai yang sudah kering diambil batu dibuang yang kering kata Rasulullah apa kotoran itu inah riks terjadi ikhtilaf para ulama makna riks ini apa riks itu artinya najis atau jijik mereka yang menajiskan mengatakan makna riks itu artinya najis mereka yang mengatakan bukan najis apa bukan riks itu artinya jijik kenapa karena tidak setiap yang haram dimakan itu hukumnya apa najis nah disini ikhtilaf para ulama padahal ikhtilaf ulama jelas istihad dia tidak ada nas yang sore dalam masalah ini tapi itulah pak ya saya dibuli habis-habisan gara-gara kucing meong sampai ada yang bilang ustad kenapa tidak buduk sama apa kencing kucing saja sekalian anda tahu kencing onta kucingnya apa halal apa haram halal suci tidak suci sebagian ulama madhab yang empat ini ya mengkihaskan dengan onta dengan seluruh binatang yang apa yang halal yang halal dimakan berarti kencingnya apa kerbau suci kencingnya kambing suci kenapa antum tidak wudu saja sama itu ya akhirnya ini ucapan-ucapan tidak berak diucapkan yang mengucapkan seperti ini hanyalah orang-orang tidak faham masalah mana yang masalah sifatnya sudah ijma mana masalah apa khilaf masalah ijtihad mana bukan dan anehnya ketika ada ustad mereka bertabrakan dengan ijma diam seribu bahasa ada ustad mereka berkata musik tidak apa-apa kalau untuk kebaikan mana ada ulama bilang begitu sampai Abu Ibn Hajar Al-Haytami berkata siapa yang mengatakan bahwa musik itu haram masih diperselesihkan itu orang pengikut hawa nafsu jahil sampai begitu Ibn Hajar Al-Haytami ya akhir Ibn Hazm memang membolehkan tapi Ibn Hazm itu membolehkan setelah terjadinya ijma para ulama ada yang mengatakan boleh karena begini-begini semua riwayat tidak daif tidak ada yang sahih sudah dibantah persatu-persatu oleh para ulama Ibn Qayyim sudah membantah dan yang lainnya tapi masalahnya itu lah apa hawa nafsu tidak suka sudah benci kalau sudah benci masalah yang sebetulnya bukan masalah yang salah pun dianggap salah ya ya selamat menikmati Terima kasih.